Kemudian Allah mengatakan وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُّبِهِنْ Dan hendaknya wanita menjulurkan khimar-khimar mereka Ya pada dada-dada mereka Artinya apa? Menjulurkan jilbabnya Sampai menutupi tubuhnya Dan hijab seorang wanita Ini untuk para Apa? Untuk para muslimah ya Bukan untuk muslimah saja sebenarnya Buat laki-laki pun harus sama Harus mengerti batasan-batasan hijab itu Karena anda nanti punya istri Ya yang anak sekarang punya ibu Punya saudari Punya orang tua Punya apa lagi? Ya kerabat yang harus diajarkan Tentang masalah hijab Hijab wanita mu'mina Allah wajibkan Untuk menghindarkan diri dari fitnah Paham sampai sini Maka jangan menggunakan hijab-hijab yang justru Bertujuan menarik pandangan laki-laki Ada nggak? Ada Sampai ada perkumpulannya Wanita bernikop Gengnya Nikobista Masya Allah Onok-onok Sampai model nikop itu loh Macem-macem Nikop butterfly Nikop apa lagi? Nikop ini, nikop itu Memakai hias Perhiasan Di bagian cadarnya Atau apa Ya kan begini kelihatan bagus Wahai para wanita Anda bernikop Anda bercadar Anda berhijab Bukan supaya kelihatan bagus Bukan supaya kelihatan cantik Bukan supaya terlihat menarik Karena fungsi Anda menggunakan hijab Supaya laki-laki tidak tertarik Supaya laki-laki tidak meliri Anda Karena Anda dalam Islam itu berharga Nggak boleh dilihat oleh orang lain itu Nggak boleh Ya Maka perhatikan itu Batasan-batasan syariat masalah hijab Perhatikan Ada pun orang yang matakan hijab begini Tidak wajib itu Urusannya dia sama Allah Nggak usah dikubris Tugas kita adalah Sami'na wa ta'na kepada firman Allah dan Sabda Rasulullah Ya Oleh karena ini hati-hati nih Untuk ibu-ibu nih Atau pakai Apa namanya Hijab Bener hijab tertutup semua Tapi warnanya menarik perhatian Mungkin warna apa Putih mungkin Kayak baju pengantin Atau apa lagi Mungkin kuning Mungkin di Apa Di bajunya ada Apa gambar bunga gede Bunga bangkai raksasa Jadi orang ngeliat itu Wih Kembangnya cek gede nih Ya Pakai pernak-perni Supaya terlihat menarik Ini haram Ingat ya Sekali lagi Wahai para wanita muslima Anda Allah wajibkan untuk berhijab Supaya tidak menarik pandangan Bukan malah Ngundang Pandangan Pada suatu ketika Ada pertanyaan bagus Yang masuk kepada kami Ustadz Bagaimana batasan Seorang wanita Ketika ia telah Menutup Auratnya Dengan cara yang syari Akan tetapi Ada laki-laki Yang tetap Terfitnah Maka jawabannya Gugur Kekwajiban seorang wanita Sampai situ saja Dia tidak bisa Melarang mata laki-laki Untuk tidak terfitnah Kepada dirinya Pahamnya sampai sini ya Wanita tidak berdosa Ketika ia berusaha Untuk menjaga dirinya Dengan menutup Aurat Ada pun laki-laki Yang terfitnah Maka itu Adalah laki-laki Yang berdosa Karena sebab Ia tidak menuduk Dalam pandangannya Meskipun wanita Sudah berhijab Laki-laki Tidak boleh memandang Ya Tidak boleh dilihat Kan sudah berhijab Ustaz Loh bukan Bukan masalah itu Syaitannya pinter Syaitannya pinter Betapa banyak terjadi Hal-hal seperti itu Meskipun sudah lama ngaji Ayo Maka kenali Batasan-batasan syariat Seputar hijab